selamat menikmati bagaimana cara membuat laput betina faktor dengan treatment sistem tempel yang baik dan benar nah untuk teman-teman yang kebanyakan ada problem ada masalah yang laputnya panjang di rumah di kantangan kadang diam kadang kuek-kuek kadang bunyi sekali saja nah ini solusi yang tepat untuk bagaimana laput betina tersebut mendapatkan emosi dan dirahi yang pas dengan cara memberikan untulan ya memberikan untulan jantan dengan sistem tempel atau dicas dicas seperti peleci ya paham ya yang tempel seperti itu jajari di jajar ya berjajar di jajar nah untuk cara yang benar adalah kalau mencari titik kacornya petina faktor ya agar rajin kayaknya atau bisa disebut lecak bisa juga disebut kacor nah yang pertama untuk rawatan dirumah seperti biasa pagi dimandiin jemur sebentar ya di jajarin sama untulannya yang tadi misalnya sudah menemukan pasangan yang pas atau yang disukai kita tempelkan nah rawatan berikutnya setelah mandi jemur kita anginan kita jauhkan apabila laba tersebut tersaut-sautan atau yang satunya ngekek yang satunya memanggil suara panggil ya kuek 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 tersebut ya kuek kuek ya berarti itu tanda tanda ketoncokan labet yang memakai sistem tersebut nah berikutnya setelah itu sorenya kita tempelkan lagi jangan dikerondong biarkan ya bisa digantung bisa juga ditaruh di lantai ya nggak usah digantung seperti itu kalau di lantai bertujuan agar keponya hilang kalau digantung bertujuan agar emosinya dapat itu ya ada bedanya maksudnya keponya hilang itu yang disebut temen-temen biasanya cuek gitu ya kayaknya kacor sendiri gitu ya untuk berikutnya setelah berapa hari satu dua tiga sampai seminggu kita lakukan treturnya tersebut sampai dua minggu apabila sudah dapat kunci kacornya atau titik kacornya maka kita boleh langsung kita perkelekan di lapangan ya untuk temen-temen yang ingin digantungkan langsung ya nggak apa-apa nah untuk kasus setelah bertelur atau bekas ternakan biasanya dapat ada yang bagus ada yang beda nah bagaimana treatmentnya kita pahami yang pertama adalah yang petina biasanya buat kacor itu disendirikan dulu ya jangan tempelkan sama pejantannya ya kita sendirikan kita kembalikan kondisinya badannya ya kesehatannya sampai durasinya kembali lagi seperti itu jangan dipaksakan dulu karena biasanya pasca ternak badannya agak gemuk ada yang agak kurus ya dan kita beri vitamin untuk pemulihan suara dan pencernaannya karena pada saat diternak banyak sekali bakteri-bakteri kebanyakan seperti itu yang dimakan entah dari jagung yang basi atau minumannya yang kotor kebanyakan itu nah agar menghindari kematian atau sakit dari labut teman-teman nah kemudian setelah kembali lagi ke kondisi awal kita mulai dengan sistem itu ya sistem cas atau tempel kita mirip bermain seperti pleci kita gabungkan kita bisa kita gabungkan kita bisa sampai ini benar-benar mencapai titik gacornya ya paham untuk teman-teman yang belum paham bisa komen di bawah atau apa yang dikeluhkan pada labut teman-teman bisa ditulis di kolom komentar insya Allah saya balas atau saya buat tutorialnya semoga bermanfaat ya nah seperti itu cara singkat atau yang disebut sistem tempel yang benar karena baik burungnya labut itu terdapat dari bakat ya bakat si labut atau si burungnya dan perawatan kita sendiri karena perawatan adalah penunjang utama dari burung itu sehat agar dia ngekeknya rajin dan kacor sekian dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe ya salam gacor Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton